Allah takdirkan mereka diistidraj dari arah yang mereka betul-betul juga tidak tahu sama sekali gimana istidraj? semakin lupa, semakin dibuka maksudnya itu saat dia melupakan kan kata kunci kemarin saya pernah bilang itu adalah nasya, nasya itu artinya lupa manusia itu suka lupa gitu lupa mati, lupa dosa, lupa aib, lupa kekurangan jadi yang paling seram itu memang istidraj karena dia adab, berbalut, nikmat kok aku bisa dapat dengan mudah-mudah ya? padahal ibadah aku biasa-biasa aja waspada loh mulut kita ini belum baik-baik benar gitu belum terbasahkan dengan stikfar belum terbasahkan dengan wirid jadi saya ngomong di dua dimensi nih ya buat antum yang hari ini sedang dapat nikmat dan merasa di atas angin hati-hati tapi antum juga yang sudah dizolimi dan sudah disakiti jangan merasa si paling korban pada saat dia merasa-merasa tinggi itulah Allah bantai dan Allah cabut kami siksa mereka secara tiba-tiba saat itulah mereka terdiam, putus, asa barulah dia tigetik, terdiam, terduduk jadi minta sama Allah supaya kita itu dikasih hati yang benar tapi bukan merasa benar dikasih ilisan yang soleh kata-kata yang benar kaulan sadida tapi tidak merasa kita yang paling benar ini tipis sekali antara benar dengan merasa paling benar mintalah sama Allah supaya dilindungi berulang-ulang Allah mengingatkan dengan hal yang sama tapi berulang-ulang kali juga manusia membata dengan hal yang sama contoh dia bilang tidak masuk akal Ustaz seberapa penting barang itu masuk akal gitu mana yang lebih menyenangkan masuk akal atau masuk rekening tugas kita ke nebak-nebaknya tidak tugas kita ke untuk memprediksinya tidak juga tugas kita ke untuk mengetahui secara detail bagaimana dia datang tidak juga memang fa'alul limayu datang suka-suka tapi ada lagi ujian selanjutnya sanastadri juhum min haithu la ya'lamun Allah takdirkan mereka diistidraj dari arah yang mereka betul-betul juga tidak tahu sama sekali sanastadri juhum min haithu la ya'lamun ini abang-akak betul-betul juga PR kita bersama gitu semoga Allah tidak takdirkan kita ada di zona istidraj untuk ingatkan aja saya yakin abang-akak sudah sudah hafal sudah faham tapi rumus istidraj itu sederhana ini ayat di surat al-an'am surat ke-6 ayat ke-44 jadi istidraj itu terdiri dari dua dua apa dua poin pertama adalah semakin lupa semakin dibuka gimana istidraj semakin lupa semakin dibuka maksudnya itu saat dia melupakan kan kata kunci kemarin saya pernah bilang itu adalah nasiah nasiah itu artinya lupa manusia itu suka lupa gitu lupa mati lupa dosa lupa aib lupa kekurangan jadi sebenarnya gini kalimat alaih sallahu bi'ah kamil hakimin itu tidak perlu merasa kita lah yang paling terzolimi kita lah si paling korban tidak perlu kalau memang kita beriman Allah itu maha adil Allah bisa balasku bisa gak Allah balas bisa semakin lupa semakin dibuka jadi semakin banyak dia melupakan ayat-ayat Allah semakin banyak juga Allah bukakan pintu-pintu kebaikan pintu sorry bukan pintu kebaikan pintu kesenangan pintu apa jadi yang hari ini dikejar orang itu adalah pintu senang makanya dia bilang bro kita senang-senang semakin lupa semakin dibuka itu menggambarkan bahwasannya Allah pengen kasih tau sama kita bahwasannya harta miskin itu bukan berarti hina gitu loh rekening saldo minta maaf kayak sekarang nih akhir bulan nih minta maafkan saldonya kan minta maafkan saldonya ada yang baru gajian mungkin sekarang tapi ada yang akhir bulan begini waduh jengap-jengap pada saat Antum melihat ada orang yang mungkin jauh dari Allah atau mungkin belum dekat sama Allah atau mungkin OTW gitu tapi Antum lihat gitu urusan-urusan dia kaya dimudahkan namanya kaya ya jangan kaget bantu orang lain kasih tau karena sering saya dapat curhat ini jadi kayak common issue gitu Ustadz ini dia gak apa gak sholat dia selingkuh kerjaannya tapi sukses terus nanti nangis-nangis mau bunuh diri saya mau bunuh diri ya Ustadz Allah itu gak baik sama saya kadang rasa nak seketok kepala kok paham gak sih rumus dunia ini gitu loh harta tuh gak ada urusan sama orang beriman kalau rezeki yes nah beda kan antara rezeki sama harta nah kadang-kadang kita nih abang kakak udah miskin dengki gitu udah miskin bobo gitu gak ngerti dia apa tuh istidroj ada orang jahat sama kita terus kita meratapi gitu emang apa kalau orang tuh jahat sama kita hidup kau berubah jadi jahat juga kan gak biasa justru bagus dong karena Allah tunjukkan ini gak layak untuk diperjuangkan dan tahu gak abang kakak kita nih hanya akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sama orang lain bukan apa yang orang lain lakukan kepada kita disakiti dihianati ditipu biarkan itu sunnatullah itulah dunia maka disebut sebagai darul balak walimtihan tempatnya ujian ujiannya berlapis-lapis dan tak habis-habis nah bahwasannya harta tidak ada hubungannya sama ketaatan harta tapi kalau rezeki sangat berhubungan karena rezeki itu beda dimensinya ada yang namanya ketenangan ada yang namanya kebahagiaan ada yang namanya keberkahan ada yang namanya keistikomahan ada yang namanya hati kolbun salim hati yang hidup itu rozako tapi kalau malun atau amwalun dia tidak ada urusan jadi yang paling seram itu memang istidraj karena dia adab berbalut nikmat coba diulang istidraj itu apa adab berbalut nikmat dia kayaknya mulus gitu kok aku bisa dapat dengan mudah-mudah ya padahal ibadah aku biasa-biasa saja waspada mulut kita ini belum baik-baik benar belum terbasahkan dengan stikfar belum terbasahkan dengan wirid jadi saya ngomong di dua dimensi buat antum yang hari ini sedang dapat nikmat dan merasa di atas angin hati-hati tapi antum juga yang sudah dizolimi dan sudah disakiti jangan merasa si paling korban Allah punya sejuta cara gak usah kita yang ngotori mulut kita gak usah kita biarkan waktu times answer waktu yang akan menjawab antum gak perlu membuktikan antum yang paling benar gak juga gak penting karena Allah lah sebaik-baiknya yang menilai dan bagi saya gitu ya kalau boleh saya nyampaikan sama abang akak semuanya yang sedang terjadi hari ini adalah skor sementara maka tujuannya apa ya ini yang belum jarang saya bahas tujuannya apa yaman Allah fatahna alaihim abu abu kuli shik kenapa Allah buka semua yaman supaya dia semakin merasa di atas angin supaya dia semakin susah diingatkan supaya dia merasa dia tidak salah itu tujuannya istidraj hatta idha farihu bima utuh akhaznahum baghtatan fa'idhahum mublisun saat dia sedang bergembira saat dia sedang ketawa-ketawa saya sedang dengan happy-happy menunjukkan posisi dia sedang lalai sedang tidak kondisi sadar misalnya bikin transaksi tidak pakai nota menganggap remeh orang wah melecehkan orang orang itu dianggapnya jelek semuanya orang dianggap tihna semuanya dianggap orang itu rendah semuanya pada saat dia merasa merasa tinggi itulah Allah bantai dan Allah cabut kami siksa mereka secara tiba-tiba kat Allah saat itulah mereka terdiam putus asa barulah dia tigete terdiam terduduk jadi minta sama Allah supaya kita dikasih hati yang benar tapi bukan merasa benar dikasih lisan yang soleh kata-kata yang benar kaulan sadida tapi tidak merasa kita yang paling benar ini tipis sekali antara benar dengan merasa paling benar minta sama Allah supaya dilindungi terima terima